Intro Anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, selamat pagi semua Selamat pagi ibu Belum kita mulai materi hari ini Silahkan ketua kelas memiliki berdoa terlebih dahulu Teman-teman, sebelum kita mulai materi pada hari ini Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing Berdoa, mulai Berdoa, selesai Anak-anak, pada pertemuan hari ini Kita akan membahas 10 konsep esensial geografi Mulai dari lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, interrelasi dan interdependensi Bila kegunaan di prosesi area sampai keterkaitan peruangan Eh, sebelumnya Ibu akan menanya di antara kalian siapa yang bisa menceritakan pengalaman dari tangguh tidur sampai kita di sekolah Pertama-tama saya bangun pagi Dan kemudian saya pukul 6 tepat Melewati sawah Di sini ada kenampakan alam berupa persawahan Yang di pinggirannya ada pohon jati Terima kasih Bukut Putri Silahkan untuk yang lain bisa menceritakan mungkin Pertama-tama saya bangun pukul setengah lima Setelah itu saya mengambil air wudu, lalu selat sebuah Lalu sekitar pukul 6 Saya mengambil sepeda untuk berangkat ke sekolah Di perjalanan saya melewati jalan di depan pasar Di sana masih banyak sampah-sampah yang berserakan Dan kendaraan-kendaraan yang masih banyak Jadi polusi masih menjadi teman di sekitar sana Bagus sekali Buk Serta Kita berikan aplausi Selanjutnya nana Selalu kita mendengarkan cerita dari kamu Siapa dari Di antara kalian yang ingin bertanya Silahkan Saya mau tanya Dalam cerita sudah tadi Apakah ada fenomena sosial Dalam cerita tersebut Terima kasih Saya ingin bertanya dari cerita Johan tadi Di dalam cerita Johan kan ada Kenampakan alam berupa sungai, air terjun, dan sawah Adakah fenomena litosfet di dalamnya Bu? Terima kasih Baik, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kalian Silahkan kalian membentuk kelompok Dan berdiskusi untuk menemukan jawaban dari pertanyaan tadi Ini kan kita membahas tentang konsep Keterdiamkon Pemerkayaan apa sih? Pada video model pembelajaran kali ini Guru akan menugaskan proyeknya kepada siswa-siswinya Untuk dikerjakan di rumah secara kelompok Dan akan dipresentasikan pada pertemuan berikutnya Proyek Peace Learning memberikan kebebasan kepada peserta didik Untuk merencanakan aktivitas belajar Melaksanakan proyek secara kolaboratif Dan pada akhirnya menghasilkan produk kerja Yang dapat dipresentasikan kepada orang lain Oke anak-anak, waktu diskusi sudah habis Silahkan kalian berpresentasi Dimulai dari kelompok yang belakang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan presentasi saya Selain itu, dalam pembelajaran berbasis proyek Siswa menjadi terdorong lebih aktif beraktifitas dalam belajar Sehingga dapat meningkatkan kinerja ilmiah siswa Sedangkan guru hanya sebagai fasilitator Dan mengevaluasi proses dan produk hasil kinerja siswa Melibuti outcome yang mampu ditampilkan Dari hasil proyek yang dikerjakan Mudah untuk menciptakan kejuban sehari-hari yang nyaman dan sejahtera Demikian presentasi dari kelompok kami Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Saya mau bertanya Apakah pemikiman penduduk termasuk jalan projek kola? Saya akan coba menjawab Bahwa pemikiman penduduk termasuk konsep morfologi Apakah ada pertanyaan dari teman lainnya? Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan Langsung saja saya tutup presentasi dari kelompok kami Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, anak-anak Bagus sekali presentasi dari kelompok 4 Kita berikan aplaus untuk teman-teman kita yang sudah presentasi Baik, anak-anak Sekarang kalian sudah berdiskusi Mulai dari konsep lokasi Sampai konsep keterkaitan keruangan Sekarang kita saatnya untuk menyimpulkan materi hari ini Siapa di antara kalian yang ingin menyimpulkan? Saya Bu Bungo Berdasarkan konsep yang sudah kami pelajari bersama-sama tadi Dapat kami simpulkan bahwa konsep nilai kegunaan Adalah suatu konsep yang menunjukkan manfaat Yang diberikan suatu wilayah di muka bumi kepada makhluk hidup yang tinggal di daerahnya Saya Bu Bungo Bungo Kesimpulan yang pertama adalah konsep pola berkaitan dengan susunan bentuk dan persebaran fenomena geografi di permukaan bumi Fenomena yang dipelajari terdiri dari fenomena alami atau fenomena fisik dan fenomena sosial Oke kita beri aplos untuk Christian Kita sama-sama sudah mendengarkan, kita sudah dapat mengambil ada enam, tujuh ya Tujuh konsep geografi Sekarang tinggal tiga lagi yang belum kita simpulkan Siapa di antara kalian? Saya Bu Bungo Disini saya akan menyampaikan kesimpulan dari konsep lokasi, jarak dan keterjangkauan Pertama saya akan menyimpulkan tentang konsep keterjangkauan Baik anak-anak, karena kita sudah berhasil menyimpulkan ada 10 konsep esensial geografi Maka Bu Bungo Bungo persilahkan siapa yang tidak jelas di antara kalian Saya Bu Budari Saya mau bertanya untuk mempelajari konsep keterkaitan keruangan Apa yang harus pertama kali dipelajari terlebih dahulu? Baik anak-anak, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Gdang? Silahkan Saya Bu Budri Silahkan Menurut saya yang pertama harus dipelajari adalah konsep lokasi Karena kita dapat informasi apapun dari lokasi tersebut Tanpa kita mengetahui konsep lokasi, maka kita tidak akan tahu konsep yang lainnya Enak-enak, karena kita sudah menyelesaikan semua materi pada pertemuan ini Mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah Alhamdulillah Semoga pertemuan ini bermanfaat untuk kalian Dan untuk minggu berikutnya Bukan mempersilahkan kalian untuk mempelajari prinsip geografi dan objek studi geografi Kalian bisa menganalisis, mencari pengertian dari prinsip dan objek studi geografi dan menunggu depan dikumpulkan hasilnya Sudah jelas? Belajar Kalau begitu semangat kiri sampai di sini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih